Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel awimanwa Maaf ya kalau beberapa hari kemarin gak ada Update Indo sama sekali Soalnya mimin sakit dan Waktu sudah agak mendingan Mimin kejar Fokus ngejar proyek inggris Di video berikutnya misalnya dokter Sudah melihat ya bagaimana Junjiu Kembali untuk Menantang air terjun batu Tentu saja hal ini Membuat tetua dan murid-murid Sekte Tianwu Keheranan Apalagi setelah kemarin Dia langsung jatuh Oh begitu terkena air terjun batu Junjiu kali ini Mampu untuk bertahan Setelah berhasil dan keluar Junjiu pun disambut oleh King Yu Sebenarnya King Yu gak mau keluar Tapi dia dibaksa oleh Tetua yang lain Dan King Yu pun meminta maaf Karena sebenarnya tujuan Dia mengajak Junjiu Kesini untuk Apa sih namanya Menurunkan semangatnya Dan bilang kalau di atas langit Masih ada langit Dan Ping Yu pun tidak menyangka Kalau Junjiu beneran Bisa menguasai air terjun batu Hanya dalam Satu malam saja Dan Junjiu juga bilang Kalau dia akan menantang Area inti dari air terjun batu Dan Bila dia sudah menguasainya Dia juga akan Meminta King Yu Untuk mengajarinya Teknik pemurnian tubuh Tingkat kedua Setelah itu Junjiu Kemohonan Junjiu Ini membuat King Yu Sedikit shock Karena Bagaimana pun juga Bukannya semangatnya Malah hancur Semangat Junjiu Malah menjadi Berapi-api Di hari-hari berikutnya Junjiu Secara perlahan Berlatih di bawah Arjun batu Dan Di hari keempat Dia akhirnya Berkesempatan Untuk menantang Area inti Namun Tentu saja Hal itu Tidak akan mudah Apakah Yang akan terjadi Di area inti Hari ini Seperti yang sudah Kita saksikan Di awal-awal Ternyata Malah Mo Yui Yang muncul Dan Dia Merindukan Junjiu Karena tidak ada Di kediamannya Seselamat Berapa hari Dan Seselamat Berapa hari Tersebut Mo Yui Hanya berteman Kursi Yang sepi Disertai Gonggongan Ancing Betul Cangkrik Dari Ketiamannya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!